Tiga terdakwa anak di bawah umur yang masuk dalam komplotan geng motor di FONIS tiga bulan penjara oleh pengadilan negeri Banjarmasin, Selasa. Proses sidang terhadap ketiga terdakwa berlangsung secara tertutup di ruang sidang rama anak pengadilan negeri Banjarmasin. Ketiga anak berhadapan dengan hukum atau ABH itu diketahui dua orang laki-laki dan satu orang perempuan. Kasih bidung penjaksa negeri Banjarmasin, Habibi, menyebut FONIS itu lebih ringan dari tuntutan jaksa peruntut umum sebelumnya yang menuntut enam bulan penjara. Meski begitu pihak tidak melakukan banding atas putusan majelis hakim tersebut karena peran ketiga anak berhadapan dengan hukum itu hanya ikut-ikutan bukan pelaku utama pengeloyokan terhadap korban. Yang kemarin pelaku gangster di Banjarmasin telah dilakukan penunjutan dan juga telah diponis majelis hakim. Penunjutan selama enam bulan diponis selama tiga bulan dan mengingat perkara ini ABH yang bermasalah karena PONIS itu yang kita berdapat tidak melakukan rupa yang berbanding mengingat peran dari ABH ini cuma ikut-ikutan saja. Dan mengingat juga tiga ABH ini ada tersakut perkara lain yang masih tahap pendidikan oleh pihak polisian. Sementara itu, selain ketiga terdaku anak di bawah umur dalam kasus ini juga menyeret sembilan orang tersangka lainnya dan dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman tujuh tahun pidana penjara.